Halo semuanya apa kabar, aku Mr. Andre, aku akan melanjutkan cerita Tang Wulin anak dari Om, Tang San. Kali ini ceritanya adalah akan diadakan pertemuan Pavilion Dewa Laut. Rapat dari para petinggi Akademi SIRK ini berkaitan dengan rencana pertukaran pelajar ke benua Starluo. Dan inilah ceritanya. Operasi Tuan Roh Jahat semakin merajalela belakangan ini. Sudah mencapai titik bahwa mereka perlu diberi pelajaran. Federasi telah mengirimi kami permintaan, berharap kami bisa berkolaborasi dengan mereka untuk memerangi ancaman yang semakin meningkat ini. Satu, satunya cara untuk melawan penampilan misterius para penguasa jiwa jahat ini adalah dengan memperkuat langkah, langkah keamanan setiap kota, serta mengumpulkan lebih banyak pasukan militer untuk menjaga mereka setiap saat. Petik 2. Master Pavilion Dewa Laut melanjutkan, kami akan menyetujui aplikasi Federasi Sementara Murid, murid pelataran dalam Akademi akan membantu dalam pengepungan terhadap Tuan, Tuan Roh Jahat. Pada saat yang sama, hubungi Tang Sekte. Memobilisasi semua kontak kami dan mencari keberadaan Tuan Jahat. Laporkan kepada kami segera setelah ada berita. Petik 2. Ya, jawab semua tetua serentak. Pavilion Master, ada masalah lain. Perwakilan Star Luo Kontinen menyatakan harapan bahwa kami akan mengirim tim pertukaran ke Akademi mereka, kamu tahu, tetua Kai berbicara. Pavilion Master tersenyum tipis. Terima permintaan mereka, kirim siswa kelas pertama dan kedua pengadilan luar biasa. Batasi jumlahnya hingga 10 orang untuk saat ini dan tugaskan Wu Zhang Kong untuk memimpin tim. Siswa baru di kedua tahun tidak buruk, terutama kelas 1. Wu Lin Tang ini mengaduk semuanya. Kita harus memasukkannya ke dalam daftar sehingga Tuan Roh Jahat tidak akan datang untuknya. Petik 2. Zen Hua mengangkat alisnya sedikit tetapi tidak mengatakan apa, apa. Scarlet Dragon Douluo Zuo si berbicara, Pavilion Master, orang, orang muda itu belum membentuk kemampuan mereka. Bukankah itu? Tuan Pavilion Dewa Laut melambaikan tangannya. Perwakilan dari benua bintang Luo baru saja tiba belum lama ini. Mereka tidak akan pergi begitu cepat. Akademi harus menyesuaikan sumber daya untuk anak, anak sesuai sehingga mereka dapat meningkatkan sesegera mungkin. Kami akan melakukan pertukaran, bukan untuk memamerkan kehebatan kami sendiri. Tidak perlu mengirim siswa dari kelas yang lebih tinggi dari pengadilan dalam. Siswa berprestasi dengan usia yang sama adalah yang benar, benar luar biasa. Petik 2 Tetua Kai mengangguk dan berkata, Ya, mereka hanya akan kembali ke Star Luo Kontinen sekitar setengah tahun kemudian. Itu sebabnya mereka baru saja mengirim aplikasi kepada kami. Petik 2 Master Pavilion Dewa Laut berkata, Kalau begitu sudah diatur. Yuir, kamu akan memilih kandidat. Petik 2 Ya, jawab Kai Yuir dengan hormat. Diskusi dilanjutkan dengan beberapa tindakan balasan dan perencanaan menyeluruh tentang bagaimana menangani tuan, tuan roh jahat. Sementara itu, Tang Wulin dan Gu Yue tidak tahu bahwa diskusi ini terjadi. Mereka baru saja tiba di kelas. Untungnya, itu adalah kelas Shen Yi pada hari itu, bukan Wu Zhang Kong. Meskipun dia terkejut bahwa mereka terlambat, Shen Yi mengizinkan mereka berdua untuk menghadiri kelas tanpa menekan lebih jauh. Ketua kelas kita terlambat. Apakah kamu sangat senang bahwa kamu tidak ingin kembali? Sye-sye menabrak Tang Wulin dan bertanya dengan lembut sambil menyeringai. Tang Wulin memelototinya. Iya nih, aku sangat senang bahwa aku tidak ingin kembali. Kamu harus mencobanya juga lain kali. Maka kamu akan tahu persis seperti apa itu. Petik 2 Mengapa dia begitu bahagia sehingga dia tidak ingin kembali? Dia seharusnya merasa beruntung bahwa dia selamat. Petik 2 Sye-sye mulai mengedip padanya. Bahkan Su Syaoyan, Su Lizi, Ye Singlan dan yang lainnya memandang Tang Wulin dan Gu Yue dengan cara yang aneh. Wu Siduo memandang dari kejauhan. Dia mengerutkan kening saat dia menyaksikan Tang Wulin dan kemudian Gu Yue. Tang Wulin, Gu Yue, datang ke sini. Shen Yi memanggil mereka berdua ke kantor segera setelah kelas berakhir. Ada apa dengan kalian berdua? Contoh apa yang kamu tetapkan untuk teman sekelas kamu ketika presiden kelas dan wakil presiden keduanya terlambat pada saat yang sama? Apalagi, kalian berdua terlambat lebih dari satu jam. Ayo, maukah kamu memberi tahu aku apa yang terjadi? Petik 2 Meskipun Shen Yi tidak seketat Wu Zang Kong, dia tidak semua kebaikan dan basah, basi. Terutama ketika hasil kelas satu siswa berada di peringkat atas sementara guru dan siswa dari kelas lain menonton. Tang Wulin menggaruk kepalanya. Kami bertemu dengan seorang guru jiwa jahat dan hampir tidak berhasil kembali. Dia tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan setiap detail yang terjadi selama perjalanan mereka ke kota Heaven Doe dan tentang Zen Hua yang mengirim mereka kembali sendiri. Apakah tuan jiwa jahat begitu tidak terkendali sekarang? Shen Yi mengerutkan kening dalam ekspresi yang sedikit suram. Tang Wulin segera merespons. Aku tahu, mereka bahkan ingin membunuh tuan pamanku. Jelas bahwa mereka berusaha menaklukkan kekuatan dunia master jiwa. Pasti ada skema di balik ini. Petik 2 Shen Yi sedikit mengangguk. Baiklah kalau begitu, singkirkan itu dari benakmu. Kalian berdua bisa pergi sekarang. Pertandingan dengan kelas 1 kelas 3 dalam beberapa hari lagi. Mohon persiapkan diri kamu dan jangan dipukuli terlalu buruk. Petik 2 Tang Wulin tersenyum dan berkata, Bu, mengapa kamu begitu yakin bahwa kita akan kalah? Shen Yi menjawab, Kalau begitu, menangkan kompetisi jika kamu bisa. Jika kamu mengalahkan kelas 1 kelas 3, Akademi akan membayar semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat baju perang satu kata untuk setiap peserta. Petik 2 Mata Tang Wulin berbinar Sangat, orang harus tahu bahwa jumlah paduan langka yang dibutuhkan untuk menempa baju perang untuk itu. Selain itu, membuat sirkuit inti membutuhkan lebih dari sekadar paduan langka. Mereka juga membutuhkan energi unik dan batu mulia untuk mengaktifkan basis dan penyimpanan sirkuit. Semua ini membutuhkan uang. Pada dasarnya, komponen inti adalah bagian paling vital dalam pembuatan baju perang. Mereka biasanya terletak di tengah, tengah lempengan dada, sementara beberapa ditempatkan di helm. Membuat sirkuit inti adalah langkah yang paling sulit dan juga membutuhkan bahan yang paling mahal. Iya, aku sudah bertanya kepada Tetua Kai dan dia menyetujuinya. Dia mengatakan kepada aku bahwa tim perwakilan Star Luo Benua telah mengundang akademi kami untuk melakukan pertukaran dengan benua mereka. Tetua Kai tertarik untuk memilih kandidat dari kelas bawah pelataran luar. Jadi, selama kamu menunjukkan kemampuan yang memadai, kami harus melakukan beberapa penyesuaian pada sumber daya kami nanti. Petik 2 Bagus sekali. Tang Wulin sangat gembira sampai dia hampir melompat. Akademi Srek memiliki tradisi yang telah berlangsung sejak puluhan ribu tahun lalu. Bagaimana mungkin mereka tidak dianggap layak? Meskipun spirit pagoda memiliki kekayaan besar, uang tidak dapat dibandingkan dengan warisan. Waktu mereka yang dibutuhkan untuk mencapai penguasaan armor satu kata akan sangat dipersingkat jika akademi dapat memberikan mereka sumber daya dan dukungan yang diperlukan. Di mana kamu akan pergi? Gu Yue bertanya Tang Wulin saat mereka berjalan keluar pintu. Tang Wulin menjawab, aku pergi ke tempat kultivasi khusus untuk berlatih. Aku akan berada di sana sepanjang malam. Aku kira kita tidak lagi harus mengerjakan koordinasi dan rutinitas kita. Kami akan bekerja pada metode pertempuran bersama dan berlatih dengan sisanya besok dan lusa. Mari kita berikan semuanya. Mungkin kita benar, benar memiliki kesempatan untuk mengalahkan senior kelas 3 kita. Petik 2. Peluangnya tipis. Bahkan dengan kita semua digabungkan, kita tidak bisa melawan master armor pertempuran satu kata saat itu. Jangan lupa bahwa para master dari akademi kami tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang berasal dari dunia luar. Selain itu, tidak mungkin bagi kita untuk menjadi master dalam waktu sesingkat itu. Gu Yue menuangkan air dingin pada antusiasme Tang Wulin. Dua siswa dari kelas 3 yang memiliki baju perang satu kata lengkap adalah hambatan terbesar yang harus mereka hadapi. Mari kita coba yang terbaik kalau begitu, kata Tang Wulin sambil merasa tak berdaya. Kelas pertama dan kedua menegangkan selama beberapa hari, terutama bagi siswa yang akan ikut serta dalam pertandingan dengan kelas 3. Suasana terpanjang dapat ditemukan di asrama siswa yang bekerja. Mereka terjaga sepanjang malam selama dua hari berturut, turut untuk membahas rencana mereka. Akan ada total 10 poin yang tersedia sepanjang tiga putaran. Pertandingan satu lawan satu bernilai 1 poin, wow dua lawan dua bernilai 2 poin, sementara tim tujuh orang yang menang akan mendapatkan 5 poin. Di babak terakhir, kemenangan akan mendapatkan 3 poin dan kinerja akan mengambil 2 poin. Mereka harus mencapai 6 poin untuk memenangkan pertandingan persahabatan. Dengan itu, akan lebih baik bagi mereka untuk mencetak gol di setiap babak. Ini berbeda dari pertandingan antara kelas 1 dan 2. Kompetisi persahabatan kali ini telah menarik perhatian setiap kelas di lapangan luar. Alasannya adalah sepanjang sejarah Akademi Srek, hampir tidak ada tantangan yang mengambil lompatan besar. Menurut usia masuk akademik normal, perbedaan antara kelas 1 dan 3 adalah 6 tahun. Kesenjangan 6 tahun seperti surga dan bumi di antara para penguasa jiwa muda. Sementara itu, kelas 1 kelas 3 memiliki masalah sendiri. Ketua kelas, Akademi jelas menghukum kita dengan mengatur hal seperti itu. Beraninya anak, anak nakal dari kelas 1 dan 2 menantang kami. Mereka pasti terlalu percaya diri, seorang pemuda yang tubuhnya langsing dan yang wajahnya sedikit bejat berkata kepada pemuda lain sambil menyilangkan kakinya. Sebagai siswa kelas 3, usia rata, rata mereka sekitar 18 tahun. Orang yang dia panggil presiden kelas adalah seorang pria muda dengan tubuh besar dan wajah yang tidak canggih. Dia tidak bisa dianggap tampan, tetapi dia memiliki keagungan yang tak tergoyahkan. Hanya duduk di sana, dia membuat orang merasa aman. Dia seperti pilar seluruh kelas, dapat dengan mudah mengangkat langit bahkan jika surga akan runtuh. Dia adalah presiden kelas 3 kelas 1, Likian Kun. Dia juga salah satu dari dua master armor tempur satu kata dari kelasnya. Pada usia 18 tahun-tahun ini, ia adalah master jiwa perisai pertempuran peringkat 52. Jiwa bela dirinya sangat unik. Itu disebut surga dan bumi spere, jiwa marsial varian langka. Aku sudah mendengar tentang nilai pertama dan kedua. Kami tidak bisa gegabuh, kata Likian Kun dengan tenang. Si bejat duduk. Kapten, apakah kita harus serius tentang hal itu? Mereka yang tertinggi adalah peringkat 40. Seberapa jauh mereka berada di jalur kultifasi tuan jiwa? Tolong hitung aku dalam pertandingan satu lawan satu kali ini. Aku kira Akademi mengatur pertempuran ini terutama untuk menekan sikap mereka yang mengesankan sehingga mereka tidak menjadi terlalu penuh dengan diri mereka sendiri. Petik 2. Pemuda bejat bernama Ye Wu, seorang master jiwa pertempuran ketangkasan. Spesialisasinya adalah perkelahian berkecepatan tinggi dari segala jenis, dan dia telah menyelesaikan 70% dari baju tempur satu kata. Dia berusia 17 tahun ini dan dia memiliki peluang bagus untuk menjadi murid pelataran dalam dengan menyelesaikan perlengkapan perangnya sebelum menginjak usia 20. Dia adalah anggota inti kelas 3. Oke kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Kisahnya saat Tang Wu Lin kembali ke Akademi Serk. Zen Bua berkata, ini aku, pamanmu yang menyeret kalian ke sini. Mari kita anggap ini sebagai sedikit kompensasi untuk kamu. Mesia kamu ada di sana. Petik 2. Tang Wu Lin langsung kaget dengan ini. Dia tahu persis apa yang dimaksud Zen Bua ketika dia mengatakan Mesia, nya, ada di sana. Itu berarti bahwa penyimpanan cincin sudah cukup untuk menampung Mesia kuningnya. Itu adalah harta yang sangat berharga. Cincin spasial tingkat itu sangat langka di seluruh benua. Paman, Master, ini tak ternilai harganya. Aku tidak bisa menerimanya. Tang Wu Lin berusaha menolak hadiah itu. Tang Wu Lin tampak bingung pada awalnya. Baiklah kalau begitu, kalian bisa pergi sekarang. Tang Wu Lin tertawa kecil. Kalau begitu aku akan menerimanya. Zen Bua tidak bisa menahan lagi dan tertawa terbahak-bahak. Kamu kikir kecil, tersesat sekarang. Tang Wu Lin dan Gu Yue keluar dari mobil dan segera berlari menuju Akademi. Mereka masih harus menghadiri kelas. Ekspresi Zen Hua menjadi serius lagi ketika dia melihat mereka pergi. Dia kemudian berkata kepada pengemudi, pergi ke pelataran dalam. Kendaraan itu naik sekali lagi. Meskipun mereka sudah berada di area Akademi Shrek, tidak ada yang bisa menghentikan mereka melakukan itu. Mobil terbang itu melaju cepat dan tiba di pelataran dalam Akademi Shrek dalam beberapa kedipan, berhenti di luar pintu masuk. Zen Hua keluar dari mobil, mengambil langkah panjang saat dia berjalan menuju pelataran dalam. Mobil terbangnya yang sangat tinggi dapat mengakses hampir di mana saja di benua ini, tetapi tidak di sini. Itu adalah pelataran dalam Akademi Shrek, jadi dia harus keluar dari mobil sebagai bentuk penghormatan kepada Shrek. Zen Hua mulai berjalan alih, alih terbang ketika dia tiba di tepi Danau Dewa Laut. Mengambang di permukaan air, ia mencapai pantai Pulau Dewa Laut dalam beberapa saat. Di sana, dia berhenti berjalan dan menunggu dalam diam. Tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk keluar dari Pulau Dewa Laut. Anehnya, itu adalah Scarlet Dragon Douluo Zuosi. Ayo pergi, pavilion master sedang menunggu kamu, kata Zuosi kepada Zen Hua dengan anggukan. Zen Hua sedikit mengangguk sebagai jawaban. Dengan Zuosi memimpin, mereka berjalan ke Pulau Dewa Laut. Di tengah Seaguts Island berdiri sebuah rumah kayu besar yang dibangun bersandar pada pohon besar. Dapat dikatakan bahwa bangunan ini bukan hanya inti dari pulau itu, tetapi juga dari Akademi Shrek, dan bahkan inti dari kota Shrek. Karena rumah emas ini bersandar pada pohon besar adalah kursi otoritas tertinggi pulau itu, pavilion Dewa Laut. Master pavilion Dewa Laut adalah grandmaster sejati Akademi Shrek. Dia adalah salah satu yang paling kuat dan berpengaruh di negeri itu, salah satu dari sedikit yang memiliki posisi seperti itu. Bahkan federasi akan meminta pendapat guru pavilion Dewa Laut ketika ada keputusan penting yang harus dibuat. Alasannya sederhana, kekuatan. Interior rumah kayu itu keras. Jika orang luar berkunjung, mereka tidak akan pernah berharap pavilion Dewa Laut, rumah dari seseorang yang dianggap paling kuat, menjadi sangat sederhana. Sudah ada delapan orang yang duduk di kedua sisi meja kayu panjang. Setelah kursi utama terisi, ada sembilan semuanya. Zuo Xi memberi isyarat kepada Zen Hua untuk duduk. Jelas bahwa ini bukan pertama kalinya Zen Hua di sini ketika dia berjalan ke kursi terakhir di atas meja dan mengambil tempatnya. Zuo Xi masuk dan duduk di kursi keempat di sebelah kiri. Jika Tang Wulin ada di sana, dia akan terkejut menemukan pria muda yang sedang duduk di kursi utama. Pemuda itu yang pernah dilihatnya, yang menemani roh kudus Douluo di Ayunan. Dia tampak seperti baru berusia 27 atau 28 tahun tetapi dia tampan dan tersenyum lembut di wajahnya. Namun, setiap orang yang penting dari Akademi Shrek yang hadir memandangnya dengan hormat. Yali duduk di kursi pertama di sebelah kanannya sementara ada seorang lelaki tua jangkung dengan wajah bulat dan tubuh besar duduk di sisi lainnya. Feng Wuyu juga ada di sana, duduk di seberang Scarlet Dragon Douluo Zuo Xi. Sementara itu, tetua Kai duduk di sebelah Feng Wuyu. Ia, mereka yang tampil di hadapannya adalah pemimpin sejati Akademi Shrek, tetua Pavilion Dewa Laut. Orang yang duduk di kursi utama adalah pemimpin tertinggi Pavilion Dewa Laut, Master Pavilion Dewa Laut generasi tersebut. Yang mulia, Zen Hua membungku di Sigat Pavilion Master dengan hormat. Master Pavilion Dewa Laut sedikit tersenyum dan menunjuk padanya. Zen Hua kemudian duduk. Meskipun dia adalah satu, satunya pengrajin ilahi yang hadir, dia tidak berani menunjukkan harga dirinya di hadapan Master Dewa Lautan Pavilion. Dia belum dilahirkan ketika Master Dewa Lautan menaklukkan benua di masa lalu. Master ini dikenal sebagai yang pertama di antara para ahli di benua Douluo hari ini. Dia dianggap sebagai puncak kemanusiaan. Dikatakan bahwa jika benua Douluo dapat merasakan kehadiran alam ilahi, dia akan diangkat ke posisi lebih awal. Di bawah kepemimpinannya, Akademi Shrek sama stabilnya dengan Gunung Thai. Pemerintah federasi yang kuat tidak berani memperlakukan mereka dengan jijik. Kemandirian kota Shrek berasal dari kekuatan Pavilion Dewa Laut. Zen Hua, tolong beritahu kami lebih banyak tentang situasinya, kata Pavilion Dewa Laut dengan senyum di wajahnya. Tidak akan pernah ada pertemuan Pavilion Dewa Laut untuk hal-hal kecil. Itu hanya akan diadakan ketika sesuatu yang besar terjadi. Zen Hua mengangguk dan menceritakan kisah lengkap pertemuannya dengan sang pembunuh. Tang Wulin kemudian ditangkap oleh guru roh jahat, dan dia membawa mereka kembali ke asosiasi. Apakah kamu memiliki rekaman pertempuran? Tanya Tuan Pavilion Dewa Laut. Iya, Zen Hua berdiri dan mengeluarkan tongkat logam. Dia menekannya dengan ringan dan aliran cahaya diproyeksikan dari tongkat ke dinding. Cahaya itu adalah video yang menunjukkan apa yang berhasil ditangkapnya pada saat itu. Setiap tetua Pavilion Dewa Laut tenggelam dalam pikiran ketika mereka menyaksikannya. Iya, ada pertarungan hebat di sana. Menurut apa yang dikatakan Tang Wulin, keahlian master roh jahat menghisap darah ke titik di mana basis budidayanya sudah dekat atau sudah pada tingkat Hyperdouluo. Orang yang menyelamatkan Tang Wulin harus memiliki kekuatan yang luar biasa untuk berhasil mengusir Tuan Roh Jahat itu, tetua Kai berkata sambil mengerutkan kening. Master Pavilion Dewa Laut mengucapkan dua kata sederhana sambil menyipitkan mata. Das Gold Dreadclaw Wajah semua tetua yang hadir terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Roh Kudus Douluo Yali menatapnya dengan lembut. Tapi Dreadclaw Das Gold jarang terjadi. Selain itu, aku belum pernah mendengar tentang guru jiwa manapun yang berhasil mengembangkan Das Gold Dreadclaw ke tingkat seperti itu. Petik 2 Master Pavilion Dewa Laut tampak seperti sedang tenggelam dalam pikirannya juga. Iya, sejauh yang aku tahu, tidak ada orang seperti itu tetapi harus Das Gold Dreadclaw, dan basis kultivasi harus di atas Hyperdouluo. Lihat itu, tanda yang mereka tinggalkan dari pertarungan bukan hanya goresan. Bahkan tanah dan bebatuan di sekitarnya berubah menjadi bubuk. Itulah tanda budidaya puncak Dreadclaw Das Gold. Zuo Si, jika aku tidak salah, Tang Wulin memiliki kemampuan Das Gold Dreadclaw juga. Apakah itu benar? Zuo Si mengangguk. Ini sedikit berbeda dengan Das Gold Dreadclaw. Dia menggabungkan kekuatan garis keturunannya sendiri dan menyebutnya Golden Dragon Dreadclaw. Tetapi kemampuannya berasal dari platform kenaikan roh. Apakah kamu curiga bahwa guru jiwa yang menyelamatkan mereka mungkin seseorang dari spirit pagoda? Petik 2 Tuan Pavilion Dewa Laut sedikit mengangguk. Kami tidak dapat mengecualikan kemungkinan itu. Seorang guru jiwa yang kuat yang sama sekali tidak kita sadari kemungkinan besar berasal dari pagoda roh. Mereka semakin rahasia dalam beberapa tahun terakhir. Petik 2 Karena persyaratan jiwa roh dari para penguasa jiwa, pagoda roh telah mengumpulkan kekayaan besar dan kekuatan mereka berkembang dengan kecepatan tinggi. Selain itu, selama beberapa tahun terakhir, jiwa roh buatan telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga memberi lebih banyak tuan jiwa kesempatan untuk memiliki jiwa roh yang kuat. Itu telah meroket posisi spirit pagoda. Semua ini telah membuktikan perkataannya, kamu dapat melakukan apa saja saat kamu kaya. Itu mungkin, Gu Yue adalah murid inti dari pagoda roh, sedangkan surgawi Phoenix Douluo adalah gurunya, tetua cai tanpa sadar memandang roh kudus Douluo Yali ketika dia mengatakan itu. Yali sedikit terkejut ketika dia mendengar nama Heavenly Phoenix Douluo. Sebuah emosi yang tidak wajar melintas di mata guru dewa pavilion laut. Meskipun ia berhasil menekannya dengan segera, seluruh ruangan generasi terbaik, termasuk Zen Hua, memperhatikannya. Mereka tidak bisa menahan tawa diam, diam di dalam. Rumor mengatakan bahwa Master Pavilion Dewa Laut memiliki sejarah dengan wakil ketua spirit pagoda, Heavenly Phoenix Douluo Leng Yao Zhu, mungkin ada kebenaran pada rumor ini. Master Pavilion terbatuk. Aku akan mengkonfirmasi tentang itu dengan pagoda roh. Sekarang mari kita bicara tentang Tuan Roh Jahat, Tuan Pavilion Dewa Laut dengan serius. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye. Terima kasih.